Terima kasih. Jadi kepada seluruh warga di Jakarta, gunakan hak pilihnya. Yang kedua, bila ada yang memberikan bantuan bersarap, ada yang memberikan pembagian-pembagian macam-macam caranya, jangan sampai mengubah pilihan. Tetap pilih sesuai dengan yang semula diakini. Saya meyakini bahwa proses demokrasi seperti ini harus dijaga dan jaga rame-rame. Bila menemukan praktek-praktek seperti itu, foto, laporkan, ungkapkan kepada publik. Kita ingin menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik. Dan kepemimpinan yang terpilih adalah kepemimpinan dari hasil proses yang jujur, adil, bersih. Ini pesan penting, saya berharap bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Nanti kita lihat, saya, kita komunikasi terus, paginya ada usaha kegiatan keluarga dulu sementar, sehingga itu nanti baru kita mau mampu. Namun nanti siang, jelang sore kita sudah bisa tahu. Pak Anis yakin gak ini bebas intervensi? Ya, itu yang soal intervensi ini yang selalu menjadi kekhawatiran. Selalu dikawakan. Nah, itulah kenapa sudah dipesankan, jaga kampung kita, jaga komplek kita, jaga TPS kita. Dan apabila ada sumbangan bersarap, ada pemberian uang dan lain-lain, maka sampaikan bahwa pilihan tidak berubah. Dan saya yakin dengan cara seperti itu, maka Jakarta akan lebih baik. Kita ingin Jakarta makin menyala. Saya yakin bahwa publik di Jakarta akan mampu menakar, menimbang, membandingkan sekitar calonnya. Karena fokus kita di situ. Jadi fokusnya ada pada calonnya. Terima kasih telah menonton!